Intro Selamat siang para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya menarik tentunya begitu kan Mengapa di polling-polling di berbagai apapun begitu Ya mulai dari Iwan Falas kemarin Dan sekarang dari Aino Najib begitu kan ya Polling Anis Caimin yaitu Mendapatkan 8 voters begitu kan Artinya polling di Twitter itu Sangat dinamis begitu kan ya Karena pada hakikatnya sekarang itu Ya setiap ada polling Anis Paswidan selalu menang begitu kan Ada apa begitu Ya karena pada hakikatnya Kalau kita melihat dari simulasi ini Begitu kan dari polling Twitter dari Aino Najib ya Bahkan Ganjar dengan Rituan Kambil justru 26,4 persen begitu kan ya Dan bahkan Anis Paswidan 48,8 persen Dan Pak Prabowo Susi 13,7 persen ya Artinya kalau dikalkulasi secara politik begitu kan Anis Paswidan sudah menang disitu begitu ya Bahkan ini ada putaran kedua karena 48,8 persen ya Maka disinilah yang kemudian menjadi tolak ukur kita bahwa Anis Paswidan ini menang begitu kan Karena saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa di Surfi di internal sendiri dari PKB dari NASDEM dari koalisi perubahan Ternyata begitu kan ya Anis Paswidan lebih dari itu begitu Jadi itulah perdebatan-perdebatan sekarang kalau melihat dari tolak ukur kita polling selama ini begitu kan Tetapi realitas dan perkembangan politik hari ini kan sangat dinamis begitu kan Tidak menentu disitu begitu ya Kadang ada di bawah kadang ada di atas begitu ya Kita lihat saja nanti bagaimana ya peran penting dari polling ini sebenarnya begitu ya Dan bahkan komentar-komentar netizen ya Semakin dizalimi Anis Muhammad semakin kuat Doa yang dijabah ya Belum 50 ya Berarti masuk putaran kedua betul begitu Masuk putaran kedua saya kira begitu kan Seperti Pan, seperti Golkar, seperti apa namanya yang lainnya Pasti kepada Anis Paswidan begitu kan Kita lihat tungguh tunggu saja bagaimana prosesnya ya dinamis politik ini begitu Bahkan pilih Anis saja katanya begitu Emang semua punya Twitter kah begitu kan ya Sudah saatnya Anis Mohimin memimpin negeri ini untuk perubahan Indonesia yang lebih baik Betul begitu kan Mengapa harus Anis Caimin? Karena perubahan kita pemersatu bangsa begitu kan ya Mulai dari PKS dengan PKB sudah bersatu Tidak ada yang namanya cebong dan kampret di situ begitu Tapi inilah polarisasi itu semakin muncul di situ begitu Tapi saya menyoroti bahwa polling ini menunjukkan bahwa Trah dari Anis Baswidan dengan Caimin Itu menduduki urutan pertama sebagai tolak ukur kita begitu kan Tapi yang jelas ini proses dalam demokrasi kita kan dinamis begitu kan Ya bisa saja Pak Ganjar naik ya bisa saja turun Pak Prabowo begitu kan Karena bersifat dinamis begitu di polling Dan bahkan di detik di akhir tunggu saja begitu ya Karena pada akhirnya polling-polling seperti ini begitu dipercaya Karena begitu banyak ya orang ya di media sosial hari ini Sudah banyak punya Twitter, punya X dan sebagainya begitu kan Karena pada akhirnya itulah sebagai tolak ukur kita Dan proses dalam demokrasi ya bisa saja, sah saja begitu kan Tetapi kita lihat saja bahwa Polling ini berusaha pribadi saya meyakinkan bahwa Anis Saimin itu menang begitu kan Kalau dilihat hasilnya satu putaran begitu ya 48 persen itu ya Prabowo katanya begitu Coba polling di medsos lainnya dan DFB untuk perbandingkan Apalagi DFB sekarang begitu kan Keterinan kan di Twitter hari ini begitu ya Dan bahkan ini banyak sekali pro dan kontra begitu melihat realisasi Akan tenggelam di 2004 akibat ulah kader Nasdem ya Katanya begitu Ya kita tunggu saja begitu kan Karena pada hakikatnya presiden ini kan tidak bisa ditebak hari ini begitu kan Ya karena pada hakikatnya masih dinamis begitu Bisa saja ada partai baru yang kemudian gabung lagi kepada koalisi perubahan begitu kan Bisa saja begitu Karena proses dalam demokrasi itu kan ya sah-sah saja mau berbagai apapun begitu Tapi lihat saja bagaimana ya yang dilakukan selama ini begitu kan Terkait dengan Anis Saimin Anis Ahayu dulu begitu lihat saja Surfinya kan seperti itu begitu kan Sekarang kan sudah jelas Anis Saimin PKS sudah menentukan di situ begitu Lihat saja realitasnya dan perkembangannya begitu ya Bahkan di saat itu ada eksperimen dari Paul ya sama persis tapi dibuka cuma satu jam Buat saya pribadi kontestasi 2004 yang realistis dan ideal per hari ini adalah tiga pasangan ya Ada Prabowo, Susi, ada Gancerituan Kamil, ada Anis Muhaymin di situ begitu ya Yang menjadi ketat ya di situ begitu ya Muhaymin di situ begitu Anis Muhaymin ini yang paling ditakuti oleh lawan-lawan mereka Mengapa? Karena ini kekuatannya sangat luar biasa di situ begitu kan Tidak main-main di situ begitu Dengan bertambahnya PKS di situ sudah menunjukkan bahwa koalisi perubahan itu sangat kuat sekali begitu Dan bahkan hari ini ya ketika Anis Saimin sudah mendeklarasikan diri menjadi capres-cawapres Masyarakat sudah paham seperti apa kultur PKB dan sebagainya PKS dan sebagainya, Nasdem dan sebagainya Mesin politiknya tetap berjalan begitu kan ya Ya bisa saja duluan dibandingkan dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo Pak Ganjar, Pak Prabowo kan masih cari suasana di luar sana begitu kan ya Masih cari pendamping wakilnya siapa dan sebagainya begitu Pak Ganjar juga sama padahal tinggal 2 bulan lagi sudah menentukan siapa sih sebenarnya Yang kemudian menjadi capres-cawapres di situ Karena pendaftaran akan sudah dimulai begitu kan ya Jejak pendapat eksperimen ala Ainu Najib Netizen pilih Anis Mohemmin Iskandar pemenang di Pilpres di 2024 ya Ini sangat luar biasa Duit Anis Roshid Baswedan dan Mohemmin Iskandar ya dipilih warganit Sebagai pemenang kontestasi di Pilpres di 2024 Hasil itu terlihat dari jajak pendapat eksperimen di Twitter Dihelat Pegiat ya IT Ainu Najib ya pada hari Kamis 7 September 2023 Itu sudah banyak yang tahu di situ begitu ya Ainu membagi 4 pilihan dalam ya jajak pendapat itu Yaitu Prabowo Susi ya terus kemudian meraih 13% Dan apun Ganjar Prano dan Dituan Kamil 26% Mohemmin Iskandar 48% dan 11% itu kolput Kolput itu kan bisa menentukan nanti begitu kan Artinya selama ini kalau kita melihat realitas dan perkembangan itu Bahwa Anis Caimin ini adalah sebagai tolah ukur kemenangan kita begitu Siapa lagi coba bayangkan begitu Perubahan ya yang didengungkan oleh Anis Baswedan begitu kan ya Itu sudah menunjukkan perubahan kepada bangsa kita Kesejahteraan bangsa kita Apalagi Caimin kan koalisi pemerintah Yang saat ini begitu kan oposisi dan koalisi itu sangat menarik Dibandingkan dengan oposisi-oposisi koalisi-koalisi Saya kira dampaknya itu kecil begitu kan Mending ya koalisi dan oposisi itu sangat dampaknya sangat luar biasa begitu Tahu situasi mana oposisi Tahu situasi mana koalisi pemerintah Ya pasti akan ditahu bagaimana jalannya roda pemerintahan itu Bagaimana kong kali kong di dalamnya Bagaimana cerita-cerita bahwa melangkah ini dan sebagainya begitu ya PKB saya rasa sangat luar biasa untuk bergandengan tangan bersama Anis Baswedan begitu ya Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa Sebanyak 3.552 netizen memberikan pilihan hingga hasil survei ya Bahkan ya Aino Najib ya Sudah memprediksi jalannya Pilpres di 2004 bakal berlangsung ketat Hal itu ya tweet daya sama baiknya buat Indonesia ya Mana saja dari 3 pasangan ini yang memang insya Allah baik buat Indonesia Aino kemudian membuat tweet dengan lanjutannya Dua pasangan menurut dia bakal tampil di putaran kedua di Pilpres di 2004 Yaitu Ganjar Ritwan ya katanya begitu ya Ganjar Ritwan Kamel versus Anis Baswedan Mohamed Iskandar Dan memberi porsi kepada warganin untuk memilih kolpot Hasilnya pasangan Cak Imin berhasil meraih pilihan ya terbanyak 60,7 persen Ya dibandingkan lawannya mencapai 29,4 persen Adapun sebanyak 9,8 persen netizen memilih kolpot Bahkan di satu sisi ya bukan kali pertama Aino menggelar jejak pendapat versi netizen Dia sempat memberikan ya 4 pilihan yaitu Prabowo Mahfud, Ganjar Yenewahed, Anis Mohamed Iskandar Dan kolpot pada survei dengan cuitan what is a prisoner ya Dilema terjadi beneran sehingga setiap capres mengusung capres NU pada 4 September 2023 Bahkan jejak pendapat yang diikuti 21.861 warganin itu menghasilkan kemenangan kepada pasangan Anis Mohamed ya Sebanyak 55,4 persen Hasil itu diikuti oleh Prabowo Mahfud di posisi kedua ya Ini sangat luar biasa begitu kan Pada tanggal yang sama Aino menggelar jejak pendapat dengan memberi judul toko NU paling pas sebagai Wapres Hasilnya ya juga di satu sisi ya anak presiden yaitu Yenewahed Terus kemudian 48 persen terus kemudian Cahimin 30 persen ya Kalau kita melihat dari kalkulasi apa namanya polling itu begitu kan Tapi kan polling kan bersifat sementara begitu kan Dalam artian bahwa dampaknya itu bisa 1 persen 2 persen begitu kan Ya sebagai tolak ukur kita Tapi yang jelas dari persoalan-persoalan ini ya menghasilkan ya Anis Cahimin ini menghasilkan polling yang sangat luar biasa Dan itu terbukti di lapangan begitu kan Mengapa saya mengatakan terbukti? Karena realitasnya ketika masyarakat Ketika masyarakat melihat Anis Cahimin ini Kan visi dan misinya perubahan yang dibawa mereka Sehingga masyarakat sudah paham begitu kan Ya karena bahwa inilah perubahan kita Kondisi kita di masyarakat seperti ini begitu Wah ini harus ada perubahan Dibandingkan dengan Pak Ganjar Prabowo Yang hanya nempel-nempel aja begitu kan Kalau ya modelnya seperti itu Saya kira simpati kepada masyarakat tidak ada Mengapa saya katakan seperti itu? Coba bayangkan pada rezim ini Banyak mengeluh masyarakat hari ini Apalagi di Rempang Apalagi di berbagai daerah Bahan-bahan pokok semakin naik Gaji ya tetap itu-itu aja Dan pada akhirnya ingin perubahan begitu kan Dalam survei itu begitu kan Ya dari Australia itu Dari orang asing Itu 81% menginginkan perubahan loh Artinya kemenangan bisa saja satu putaran Kalau dipadukan dengan Ya suruh Apa namanya Polling yang ada selama ini Kira-kira kan seperti itu Begitu Tapi yang jelas inilah demokrasi kita Begitu kan Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Ho dari Podcast Rakyat ini